Puluhan mantan pekerja outsourcing PT Timah mendatangi kantor kooperasi warga Peltim Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Mereka menuntut pembayaran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang sudah tertunggak selama kurang lebih 6 bulan. Kontrak dari 58 orang pekerja telah resmi berakhir pada 1 Januari 2024 lalu. Sehingga mantan karyawan outsourcing PT Timah TBK berhak mendapatkan DPLK selama masa kerja mereka. Dalam audiensi tersebut, mereka meminta agar manajemen KWP Mentok segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga menyatakan siap untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Selain soal dana pensiun lembaga keuangan, mereka juga mempertanyakan uang keanggotaan kooperasi yang belum dibayarkan. 58 orang kami yang diberhentikan tadi. Bang, kalau yang duit Ciko itu berapa total rata-rata? Rata-rata ada yang 30, ada yang 40. Jara total mungkin sekitar lagi paling tinggi, kalau salah 40. Sejauh ini upaya-upaya apa bang sebelum sampai ke hari ini? Ya, kami sekambil ini mungkin mediasi seperti melewat BA Group. Kami kan ada background, itu tadi lah. Kami lewat background, tanyakan gimana nih? Uang kami gimana nih? Uang kami gimana nih? Waktu baru-baru itu, maka kita tangkap sabar ya. Alasan mereka, please, jawaban mereka, tidak ada duit. Ya, kami pun sebagai pekerjaan tidak mau tahu kan. Mereka ada duit kan? Mereka mau jawab kami sebagai pekerjaan. Jadi kalau kita jawab, secepatlah kita usahakan karena kita sudah membuat. Penagihan kerjaan mereka nih, kan Pt. Timah membayar sekian bulan sekali. Tiga bulan sampai enam bulan. Tidak mengkontraknya. Tidak satu bulan kerja membayar, tidak. Nah, tergantung kekuanan Pt. Timah juga, di kondisi sekarang. Kami ini lah, dari 30 tahun yang lalu seperti ini lah. Jadi memanglah terbiasa. Karena memang Pt. Timah selalu lama membayar. Tidak seperti perusahaan lain lah. Begitu selesai, Pemda kan. Begitu selesai, banyak. Memang seperti itu. Kalau berarti kedala kita bukan di kita. Memang dari sumber dananya. Iya. Jika hingga akhir tahun 2024, uang tersebut belum juga dibayar, maka pekerja akan menggelar aksi serupa dan mengambil langkah hukum melalui Dinas Tenaga Kerja Banka Barat. Lista Agustian melaporkan dari Banka Barat.